Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan Menjelaskan bagaimana Cara streaming Di youtube Untuk melakukan Streaming di youtube Itu kita harus punya Akun di youtube Dan Persaratan minimalnya Harus Minimal 50 Subscribe Jika pertama kali Kita melakukan streaming Dengan subscribe Yang 50 Itu nanti youtube Akan Ngasih penjelasan Tunggu sampai 1x24 jam Baik caranya adalah Sebagai berikut Ini kita klik Youtube nya Nah di atas ini Ada Akun youtube kita Kita klik disini Tanda plus ya Tanda plus Lalu kita klik Streaming Nah disini ada Wajah kita Ini kita harus Dengan menggunakan kamera belakang Kamera depan ya Kita klik yang ini Nah sekarang sudah Menggunakan Kamera depan Kita minta judul Misalnya latihan Latihan Streaming Latihan Streaming Streaming youtube Ini Biarkan Public Tapi ingat ya Walaupun ini sudah Disetting public Nanti Setelah Begitu kita Selesai Nanti youtube Akan mengunci Menjadi Video pribadi Walaupun itu Jangan lupa Nanti setelah acaranya Selesai Streaming nya sudah Selesai Kita edit lagi Dia menjadi Public lagi Kemudian Kita Lokasi Lokasi Kita klik aja Sini tambah Yang cocok dengan kita Mana misalnya Misalnya Subhan Bedahan Atau SMP Berapa Misalnya Atau di Jakarta Atau dimana Kemudian Apakah video ini Dibuat untuk Anak-anak Kita tidak pilihnya Klik disini Tidak Video ini Tidak Dibuat untuk Anak-anak Kita klik disini Kita kebawakan lagi Apakah anda ingin Membatasi video Agar hanya Bisa diakses oleh Penonton Dewasa Kita klik Tanda ininya Kita klik yang Ini Tidak Jangan batasi Video saya Untuk penonton Berusia 18 tahun Kata Klik Terus Kita Klikkan lagi Jangan lupa Ini Masih Potret Sedangkan kita Pengennya nanti Video yang Streaming itu Menjadi Landscape Kita klik Opsi lainnya Kita lihat Sekarang kita Putar Ininya Nah disini Ingat di pojok Ada Tanda Landscape Portret Kita ulangi Nanti kita klik Kita ginikan Nah ini kita klik Supaya nanti Videonya jadi Portret Bikin lagi Yang bagus Jangan lupa tuh Soalnya Kalau kita lupa Menyetting Disininya Layarnya Layarnya Akan terkunci Jadi nanti Di Youtubenya itu Jadi Portret Gitu Nah kemudian Kita klik Berikutnya Kita klik Berikutnya Ini Kita klik Berikutnya ya Kita besarkan Sedikit Nah disini Ada tanda Pinsil Ada tanda Pensil Ini Untuk Mengedit Judul Bisa juga Untuk Menambahkan Thumbnail Thumbnailnya Apa Misalnya kita klik Ini ya Tanda Pensil Ambil Ulang Thumbnail Misalnya Jadi kita foto langsung Foto orang Atau foto masjid Atau Atau Upload Thumbnail Kalau misalnya Ambil ulang Jadi kita Motret nih Foto apa Misalnya Tuh Jadi Kursi Jadinya Kalau kita Klik lagi Tanda pensilnya Upload Thumbnail Gambar Yang sudah Kita siapkan Untuk Menjadi Thumbnail Kita Misalnya Ini Kita atur Atur aja Lalu klik Simpan Streaming Distel Untuk Tanggal Hari ini Nah ini Kalau kita klik Live streaming Ini kita geser ke atas Ya tadi Supaya muncul Ini sudah siap Lalu kita klik Live streaming Ya udah Jadi streaming Sudah mulai Ada tulisan Live Kemudian Detiknya sudah mulai Kalau nanti Ada yang nonton Ini sudah ketahuan Di gambar orang Ada berapa orang Jangan lupa Jangan lupa Kita bagikan Link ini Ke Ke orang lain Ini ada titik Tiga disini Biar nanti orang juga Menyaksikan Di whatsapp Misalnya Misalnya My family Nah itu Klik disini Lalu kita Ini lagi Klik lagi Youtubenya Menghubungan ulang Nah seperti ini Terus saja kita Streamingkan Kemana Videonya Gitu Acaranya apa Kita main Mainkan Gitu Kira-kira Kalau kita Membiedokan Acara Pertandingan Bola poli Lari Itu usahakan Menggerakkan Videonya Menggerakkan Kameranya Jangan Buru-buru Begitu Tapi usahakan Kalau misalnya Orang Kita Biarkan Empat detik Terus kita Geser lagi Geser Sehingga Nanti Videonya Ditontonnya Enak Kira-kira Kayak gitu Nanti Kalau udah Selesai Kalau udah Selesai Streamingnya Ini Di Pojok Kanan Ada Tanda Kali Kita klik Kita klik Disini Tanda Kali Yakin Menghentikan Streaming Klik Oke Jadi Streaming itu Hanya Untuk Satu Kali Perluan Kalau Ada Berikutnya Kita Bikin Dari Awal Lagi Nah Sudah Muncul Kata-kata Selesai Kita Gini Kan Ya Kita Klik Selesai Nah Nah Disini Ada Tulisan Sedang Memproses Ini Sebetulnya Orang Bisa Menonton Terus Nah Disini Kita Harus Mengedit Nah Kalau Misalnya Orang Kalau Membuka Video Streaming kita Setelah kita Hentikan Itu Ada gambar Gemboknya Tuh Disini Gak bisa Ditonton Oleh karena itu Gembok ini Harus kita Ganti Kita Ubah Menjadi Dunia gitu Emang standar Dari Youtube ya Setelah Waktu streaming Orang bisa Nonton Tapi setelah Streaming kita Selesaikan Itu nanti Akan terkunci Kembali Disitu Walaupun Disini ada Titik 3 Kita klik disini Lalu Kita klik Edit Disini nih Nah Di bawah Ada klik edit Kayak gini Nah Bisa kita lihat Disini ada Tulisan Pribadi Pribadi Ini kita ganti Kita klik aja Disini Klik Kita ubah Menjadi Public Menjadi public Kemudian kita Back Disini Kita back Ya Di bawah Kita back Nah Lalu kita klik Simpan Nah Sekarang Video kita Sudah Sudah bisa Dinimati oleh Orang lain Karena Sudah Di style Pribadinya Sudah berubah Menjadi public Nah Seperti itu Kalau nanti ada yang nonton Ini sudah ketahuan Di gambar orang itu Ada berapa orang Jangan lupa Kita bagikan Link ini Ke Orang lain Ini ada titik 3 Disini Biar Nanti orang juga Menyaksikan Demikian Selamat Mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa